Halo guys, welcome back to Catholic Spot Oke, hari ini aku ada di Unika Atma Jaya Disini ya kampusku dulu sih Jadi dulu aku pernah kuliah di Atma Jaya Tapi bukan disini sih, bukan di kampus yang Semanggi ini Ini aku ada di kampus Semanggi Oke, jadi di tempat ini sangat menarik guys sebenarnya Karena ada beberapa objek yang pernah bersentuhan langsung dengan Santo Yohannes Paulus II Oke, tanpa berlama-lama lagi, mari kita langsung mulai Oke guys, jadi disini udah di gedung, namanya gedung KW Salah satu gedung paling tinggi di Atma Jaya Semanggi Nah, KW ini kepanjangan dari Karol Wojtyla Nah, nama asli dari Paulus Yohannes Paulus II Itu adalah nama Atma Jaya-nya Atma Jaya, tangga Atma Oke, kita langsung jalan aja Disitu teman-teman bisa lihat Nah, itu adalah kursi Paulus Kenapa kursi Paulus? Ya karena Paulus Yohannes Paulus II pernah duduk di kursi ini guys Waktu kedatangannya ke Atma Jaya Ke Indonesia sih lebih tepatnya Tahun 1989 guys Oke, nah itu tadi kursi Paulus Nah, ini sendiri sebenarnya adalah Hall KW Ya, ini adalah Hall KW guys Ini adalah Hall KW, ya biasa dipakai untuk pertemuan-pertemuan sebelum pandemi ya Kalau setelah pandemi, seperti ya sudah tidak ada pertemuan-pertemuan yang besar Biasa paduan suaraku disini sering latihan juga disini Dan Ya, acara-acara besar itu Dulu pengenalan kampus juga disini guys Aku juga disini dulu waktu pengenalan kampus Oke, sekarang kita berjalan ke arah Ini namanya gedung apa ya Aku lupa ya Ini gedung G kalau nggak salah ya Nanti bisa teman-teman kalau ada yang masih ingat Yang kuliah di Atma Jaya masih ingat Bisa kasih tahu ya Bisa chat di kolom komentar ini gedung apa Gedung G kalau nggak salah ini Oke Nah, kalau lurus ke sana itu adalah perpustakaan Nah, kalau ke situ itu adalah Salah satu objek lagi nanti Nah, ini adalah patung-patung dari para santo yang bisa dibilang besar Dan yang di situ adalah patung dari santo Albertus Manus Ya, pelindung Atma Jaya Oke, itu adalah patung dari santo Yohanes Paulus ke-2 Riwayatnya juga pernah tak bahas di video sebelumnya Bisa dicek disini Lalu, di ini juga adalah salah satu santo yang sangat besar guys Pernah berkarya di Indonesia Di Maluku kalau nggak salah ya Di Kepulauan Maluku Nah, beliau adalah santo Franciscus Saferius Riwayatnya juga pernah tak bahas di video yang ini Oke Dan yang terakhir ini adalah santo Franciscus Asisi Riwayatnya juga pernah tak bahas Monggo dilihat disini Sampai jumpa di video selanjutnya Oke guys, mungkin teman-teman heran ya Kenapa kok banyak patung-patung seperti itu ada kursivos juga Nah, karena memang Universitas Atma Jaya ini adalah Universitas Katolik Indonesia Jadi banyak ciri khas Katolik di dalam kampus ini Oke Kalau teman-teman lihat di depan sini Ini adalah Ya, lorong sih Dulu sih Mungkin ini gelap ya Karena memang Nggak ada perkuliahan Kalau dulu tuh ini terang Gitu guys Nah, ini adalah perpustakaannya guys Ini perpustakaan paling comfortable menurutku Karena Enak banget Nah, ini guys Ini adalah sport pole-nya Ini adalah sport pole ya Dan ini adalah Ya, lapangan biasa sih Lapangan biasa Dulu ini Kantin sementara guys Karena kantin benerannya Itu Waktu itu masih dibangun Dan dipindahkan ke sini Tapi ini Mungkin karena pandemi Udah di Relokasi juga mungkin ya Nah, sekarang kita menuju ke gedung Apa ini Oh, gedung K namanya Ini dari gedung YB Justinus Kita ke Eh, sorry Gedung Y Gedung Justinus YB itu Basementnya Sekarang kita ke gedung K Nah, disini Aku ingat banget dulu Sering Latihan paduan suara Di gedung K Ini guys Karena dulu Gudangnya itu juga disini Nah, ini teman-teman bisa lihat nih guys Nah, ini dulu Adalah Gudang guys Tapi sekarang sudah berubah Gak tau jadi apa ini ya Dan ini adalah Tangga ke atas Biasa aku suka latihannya Di atas guys Sama Teman-teman paduan suara yang lain Dan ini adalah Ruang sekretariat Bersama Ternawa-ternawa Jadi disini ada Ben Karawasan Jawi Terus juga ada Apa lagi ya Banyak dah semuanya Pokoknya semua KUKM Ngumpulnya disini guys Kalau aku Nongkrong-nongkrong Juga suka disini Nah, ini ada AC Jadi agak basic ya Oke, jadi kita Terus Lanjut Nah, ini sekarang Kita lanjut ke gedung Ini K1 yang tadi ya K1 Ini K1 Oke Nah, yang ini Kalau gak salah K2 deh Atau K3 Lupa K2 kayaknya Nah, kalau ini Perpustakaan yang tadi guys Gitu Jadi ini sebelah Sisi sebelahnya lagi Nah, ini gedung K2 guys Yang ini gedung K2 Gedung K2 Nah, yang di depan itu Gedung K3 Kalau gak salah Nah, ini gedung K3 guys Tangganya disini Tapi aku jujur Gak pernah naik nih Sungguhan Oh, pernah 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 naik Cuman Gak pernah latihan disini Gak pernah Apa-apa Pokoknya naik Cuman naik terus turun Gitu guys Oke guys Jadi ini udah Ya kurang lebih seluruh Atma Jaya lah ya Tapi gak detail Tapi sebenarnya ini Luas banget Karena di depan Masih ada taman Masih Tadi ada sport hall juga Kita gak ke Sport hall yang besar juga Nah, disini Kita mau ke Spot terakhir Spot terakhir Spot terakhir Dimana Ada Gua Maria Oke Kita ke Spot terakhir dulu Nah, ini adalah Bua Maria Imaculata Imaculata itu artinya Adalah Maria dikandung Tanpa noda Guys Buat yang pengen tau Apa itu Maria Imaculata Teman-teman bisa juga Cek videonya disini Guys Nah, disini guys Ini ada yang menarik Guys Ini adalah Air-air Dari tempat yang Apa namanya Penampakan Penampakan Bunda Maria Guys Ini ada Air Lorde Ini ada Air Fatima Ini ada Batu dari Fatima Dan ini adalah Tanah dari Fatima Nah, Lorde sendiri Sebenarnya adalah Tempat penampakan Bunda Maria Yang paling Salah satu Yang paling terkenal Sebenarnya Karena Kalau gak salah sih Bunda Maria Pernah menampakan Diri 18 kali disitu Kepada Santa Bernadette Sobirus Rewindnya pernah Aku bahas Tapi belum Secara detail Aku bahas Teman-teman Kalau pengen Tau Sekelibatnya Dulu Bisa cek juga Disini Terima kasih Nah, ini kan Bunda Maria Nah, kalau di belakang Ini ada Jalan Salib Guys Seperti biasa Jalan Salib Ada 14 Perhentian Oke Oke guys Jadi seperti itu Gue Maria Nah, disana Sebenarnya Ada taman Ada taman Nah, kalau ini sih dulu Bekas Dia Bekas kantin Disitu guys Yuk kita coba Kesana dulu ya Oke guys Jadi disini Udah Di kantin Ini dulu Bekas kantin Tapi sekarang Mungkin bangun Tapi belum Sepenuhnya jadi Teman-teman bisa Lihat ya Wah, kantinnya udah jadi Lebih bagus Lebih Ya, lebih Mungkin modern ya Kalau dulu tuh memang Karena Masih agak Bangunan lama Jadi mungkin agak Memang perlu Dibangun Ini renovasi Nah, ini tadi kantin Sekarang Itu disana Itu adalah Taman guys Itu bener-bener Taman semua Sebenernya Tempat ini Dulu adalah Bangunan Bangunan Namanya BKS Kalau gak salah Bangunan kuliah sementara Dan Tempat Kuliah juga Dan Bagian bawahnya Itu adalah Tempat-tempat Ormawa-ormawa Yang tadi ada Di gedung K K Satu itu Nah, dulu Ada disini guys Sebenernya Tapi sudah dipindahkan Ke gedung K Satu Oke guys Begitulah Cat Lake Spot hari ini Kalau teman-teman Merasa video ini Barang hati Teman-teman boleh Like, subscribe Dan share video ini Terima kasih sudah menonton Dan sampai jumpa Di Cat Lake Spot selanjutnya Bye-bye Sub indo by broth3rmax